Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Wali Kota Jambi Syarif Fasa serta Wakil Wali Kota Jambi Maulana melakukan sholat Idul Fitri di lapangan Balai Kota Jambi pada Senin pagi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa juga mengucapkan selamat lebaran kepada masyarakat muslim di Kota Jambi. Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi melakukan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah kali ini di lapangan Balai Kota Jambi pada Senin 2 Mei 2022 pagi dengan tetap melakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Fasa didampingi Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah kepada masyarakat Kota Jambi. Dalam sholat Idul Fitri 1443 Hijriah ini, organisasi perangkat daerah Kota Jambi mengikuti secara langsung pelaksanaan sholat dengan hikmat dan tertib. Ini kami belajaran pemerintah Kota Jambi dan keluarga besar serta masyarakat di lingkungan kantor Wali Kota melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman utama kantor Wali Kota Jambi dimulai jam 7 tadinya asyaranya dan juga tadi imam diimami oleh Ustadz Sulhi dan juga hotibnya hotbah yaitu dilaksanakan oleh Ustadz Sufyan Ramdi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama keluarga besar pemerintah Kota Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Minal Aedin Wal Faizin Mohon maaf lahir dan batin. Kami menyampaikan kepermohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Jambi yang mungkin dalam setahun belakangan ini banyak aturan-aturan kami yang mungkin mengekang dan lain sebagainya dan juga mungkin petugas-petugas kami dalam bertindak di lapangan bergesekan dengan masyarakat maka pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besar mudah-mudahan di hari kemenangan ini ibadah puasa kita diterima Allah SWT Amin Sandi Jek TV melaporkan